Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 18. Sebenarnya, saya enggan membahas tentang virus corona ini. Sebab, susah-susah bikin video, sebentar juga diband oleh youtube. Seperti yang terjadi pada episode-episode sebelumnya. Oleh sebab itu, episode 18 ini berdurasi pendek, sehingga bisa di-download dan disebar lewat medsos sebelum di-band oleh youtube. Virus corona sebenarnya sudah lama ada, berkembang menjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. SARS yang pertama teridentifikasi di Guangzhou, China tahun 2002 adalah virus corona. Korban kematian dalam 2 tahun, 774 orang. MERS yang pertama teridentifikasi di negara-negara Arab tahun 2012 juga virus corona. Korban kematian dalam 3 tahun, 866 orang. Tiba-tiba, muncul jenis baru virus corona di Wuhan yang belum pernah ada sebelumnya. Disebut Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19. Tingkat penyebarannya begitu pesat, jauh lebih cepat dari sepupu-sepupu corona lainnya, yaitu SARS dan MERS. Dalam waktu satu setengah bulan, COVID-19 menyebabkan kematian 3.000 orang. Dari segi prosentasi tingkat kematian, sebenarnya COVID-19 paling kecil. Yang mati dalam tanda petik hanya 3,4%. Virus corona SARS lebih berbahaya, yang mati 9,6%. Yang paling bahaya sebenarnya virus corona MERS, yang mati 34,3%. Tapi, karena penyebarannya begitu pesat, yang kena virus COVID-19 paling banyak dibanding yang lain. Sehingga, meski prosentasi kematiannya rendah, jumlah kematiannya paling banyak dibanding SARS dan MERS. Dari tabel ini, terlihat tingkat penyebaran COVID-19 begitu ekstrim, tak seperti virus biasanya. Padahal, berbagai macam virus sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Manusia sudah ratusan ribu tahun hidup berdampingan dengan virus. Lalu, kenapa tiba-tiba muncul jenis baru yang mampu berkembang begitu pesat? Kalau kita urut ke belakang, pandemi alias wabah penyakit yang melanda seluruh dunia di abad 20 lalu, terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1918. Flu awalnya adalah produk senjata biologis. Tahun 1918 itu, flu belum ada obatnya. Korban kematian akibat flu tahun 1918, 50 juta orang di seluruh dunia. Pada episode 17 lalu, saya sudah bahas panjang lebar tentang senjata biologis yang terus dikembangkan sampai sekarang, termasuk bukti-bukti bahwa pemerintah Amerika meracuni warganya sendiri dengan eksperimen senjata biologis. This next story is so unbelievable, we didn't think it could possibly be true. But after receiving thousands of records and declassified reports from the army, it's confirmed that during the Cold War, the United States military conducted secret tests on unsuspecting people in the city of St. Louis. Kembali pada tabel penyebaran COVID-19 yang luar biasa pesat tadi. Ini natural atau rekayasa genetik? Apa yang membuat COVID-19 ini menyebar begitu pesat? Ini adalah penelitian lab dari virologis yang kredibel di Science Direct, bukan hoax. Mereka sudah lakukan eksperimen modifikasi genetik pada virus corona tahun 2017. Kuncinya adalah asam amino pada virus tersebut. Kalau mau bikin virus corona berhenti menyebar, hilangkan asam aminonya. Kalau mau bikin virus corona cepat menyebar, tambahkan asam aminonya. Dan itulah yang terjadi. COVID-19 menyebar begitu pesat karena ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Pertanyaannya, penambahan asam amino pada COVID-19 itu alami atau buatan manusia? Kita cari lagi sumber data yang kredibel. Menurut profesor dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya, mutasi virus tidak radikal seperti itu. Aneh kalau virus corona tiba-tiba punya empat asam amino. Ini adalah campur tangan manusia di lab menambahkan asam amino pada virus corona yang sudah ada supaya cepat menyebar. Sumber data kredibel lainnya adalah profesor dokter Francis Boyle yang membuat undang-undang senjata biologi di Amerika. Ia menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata perang biologi yang offensif. Informasi kredibel juga bisa kita peroleh dari US National Library of Medicine, Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Mereka sejak tahun 2003 sudah mengungkapkan indikasi penggunaan wabah flu sebagai senjata biologi. Serangan wabah virus sejenis corona di seluruh dunia sudah diprediksi oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft, sejak tahun 2015. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. I think an epidemic either naturally caused or intentionally caused. It's the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Kejanggalan lainnya adalah, menurut sumber data yang kredibel, penyebaran virus corona ini sudah disimulasikan 2 bulan sebelum virus menyebar di Wuhan. Hasil simulasi tersebut, COVID-19 menyebabkan kematian 65 juta orang. Mereka mensimulasikan dampak kematian akibat COVID-19 ini di New York, Amerika Serikat, 2 bulan sebelum virus tersebut teridentifikasi di Wuhan. Simulasi dilakukan oleh Johns Hopkins University and Medicine, yang sekarang jadi garda terdepan informasi mengenai penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona 2019 ini sudah didesain dan direncanakan dengan sangat matang. Mengapa ada orang yang begitu jahat memodifikasi virus corona supaya cepat menyebar? Siapa yang diuntungkan dari penyebaran virus corona yang mengakibatkan hancurnya perekonomian dunia? Elit global, Illuminati, New World Order. Jurus yang digunakan sebenarnya itu-itu juga. Seperti preman tebar paku di jalan. Problem, reaksi, solusi. Pertama, ciptakan problem. Tebar paku di jalan. Mobil yang lewat, banyak kempes. Kedua, terjadi reaksi. Pengemudi kendaraan panik karena tak mungkin menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketiga, rekayasa solusi. Penebar paku datang seolah-olah membantu korban, padahal mau meres. Jurus problem reaksi solusi ini dulu mereka gunakan untuk menggolkan Undang-Undang Federal Reserve 1913. Coba Anda pikir, gimana caranya supaya bisa ada bank sentra swasta di Amerika? Langkah pertama, problem. Ciptakan krisis. Dibuatlah peristiwa teknik 1907 seolah-olah ada krisis keuangan yang parah di Wall Street. Padahal waktu itu nggak ada masalah apa-apa. Mereka bisa melakukan rekayasa itu karena merekalah penguasa Wall Street. Langkah kedua, ciptakan reaksi. Media-media masa yang sebagian besar milik mereka membakar masa seolah-olah ada krisis keuangan yang sangat parah. Masyarakat panik, rame-rame bank rush. Maka jadilah krisis beneran akibat teror ketakutan. Lantas, para dewa keuangan saat itu, Rockefeller, JP Morgan, Jacob Schiff, dan lain-lain kampanye. Ekonomi nasional akan runtuh. Kita butuh otoritas moneter yang baru. Langkah ketiga, tawarkan solusi. Mereka buat Undang-Undang Bank Sentra Swasta seolah-olah untuk menyelamatkan perekonomian. Maka diundangkanlah Federal Reserve Act 1913. Padahal, apa yang terjadi setelah Federal Reserve didirikan tahun 1913? Setahun kemudian, tahun 1914, Perang Dunia I. Tahun 1929, The Great Depression. Amerika Serikat yang adik kuasa itu secara teknis sebenarnya sudah bangkrut. Tahun 1933 akibat The Great Depression. Padahal dulu alasannya bikin Undang-Undang Fed supaya ekonomi stabil. Jurus problem reaksi solusi itu juga diterapkan oleh elit global dalam kasus virus corona ini. Pertama, ciptakan problem. Sebarkan virus corona. Yang dijadikan kambing hitam adalah China. Negara berpenduduk banyak sekaligus untuk melumpuhkan perekonomian China. Seolah-olah virus corona menyebar di dunia akibat orang China. Padahal, menurut menu China dan para saintis di sana, virus corona sengaja disebar di Wuhan oleh tentara Amerika yang datang mengikuti military world games di sana. Kedua, ciptakan reaksi. Panik global sengaja di-blow up oleh media-media masa yang dimiliki oleh elit global. Waktu awal, jumlah kematian akibat corona masih sedikit. Tapi, sudah sedemikian di-blow up untuk menciptakan panik masa. Berbagai media masa dan organisasi-organisasi internasional secara sangat sistematis menciptakan panik global. CNN, Fox, Times, CNBC, Al Jazeera, Google, YouTube, dan lain-lain semua milik elit global. Begitu juga lembaga-lembaga seperti WHU, PBB, yang akhirnya menginstruksikan negara-negara di dunia untuk lockdown. Akibatnya, ekonomi hancur, nilai mata uang anjlok, pasar modal hancur, perbankan stop salurkan kredit. Ini memang tujuan mereka. Ketiga, seperti pereman tebar paku, mereka nantinya akan datang pura-pura menawarkan solusi. Solusi pertama, vaksin. Elit global melalui kaki tangannya seperti PBB dan WHO akan menginstruksikan negara-negara untuk keluar anggaran dana penanganan virus di bawah kendali mereka. Solusi kedua, mereka akan datang pura-pura menawarkan solusi penyelamatan ekonomi. Utang-utang baru akan dikucurkan. Negara-negara di dunia makin tenggelam dengan utang-utang yang tak akan mampu dibayar. Memang itu tujuan mereka. Mereka bisa menawarkan utang miliaran dolar karena mereka bisa nyetak duit modal dengkul. Caranya, mereka terbitkan bond. Surat utang tanpa jaminan. Nama Bond. James Bond. Bond dibeli oleh Fed dengan bunga kecil. Fed tinggal nyetak angka-angka digital di rekening. Namanya uang giral termasuk uang elektronik. Semua modal dengkul. Kemudian, kreditur seperti IMF dan lain-lain kasih pinjaman modal dengkul itu ke negara-negara yang terkena krisis. Kasih bunga yang lebih tinggi. Misalnya, mereka pinjam dengan bunga 0,5%. Mereka kasih kita pinjaman dengan bunga 5%. Modal dengkul dapat selisih bunga miliaran dolar. Utang kita semua akan bertambah pasca krisis corona. Begitulah cara ngeruk duit dari krisis. Keuntungan lainnya dari lumpuhnya perekonomian akibat lockdown adalah harga-harga saham di pasar modal Anjlo. Mereka borong dengan harga murah. Kredit bank pada macet. Mereka sita aset-aset jaminan rakyat. Ekonomi dunia sengaja dibuat hancur. Semua negara di dunia tak ada yang bisa bayar hutang. Nilai tukar hancur semua. Rupiah, dolar, euro, real, semuanya dibikin hancur. Lantas, mereka datang lagi pura-pura menawarkan solusi. Mata uang tunggal dunia. One World Currency. New World Order. Coba Anda pikir, kalau nggak ada krisis, mana mau negara-negara di dunia mengganti mata uangnya? Oleh sebab itu, krisis harus diciptakan. Krisis perang dan terorisme, krisis global warming hoax, krisis corona, dan lain-lain, mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis mata uang. Barulah orang mau menerima mata uang tunggal dunia yang mereka terbitkan. Itulah tujuan akhirnya. The End Game. Mata uang tunggal dunia. Mata uang tunggal dunia bukan dalam bentuk uang kertas atau kartu ATM, melainkan melalui chip yang ditanam di tubuh Anda. Maka tuntaslah misi mereka, menjadi Tuhan di dunia dan kita semua adalah budak-budaknya. Persis seperti hewan ternak yang ditanamkan chip di tubuhnya. Jika Anda berontak, tinggal pencet tombol dan chip itu akan membunuh Anda. Sementara ini, sebelum itu semua terjadi, harap Anda waspada dengan penyebaran virus corona. Virusnya memang ada. Daya sebarnya memang pesat karena modifikasi asam amino di tubuh virus. Tapi, yang tak kalah bahayanya adalah virus ketakutan, paranoia, dan histeria masa yang disebar lewat media-media masa dan medsos. Semua itu didesain agar terjadi lockdown, ekonomi lumpuh, agar rakyat dunia lemah, dan tunduk pada New World Order. Padahal, menurut lembaga kesehatan resmi di Amerika, Centers for Disease Control and Prevention, disingkat CDC, tahun 2018-2019 lalu, sebelum ada virus corona, di Amerika ada 34.000 lebih orang yang mati akibat flu biasa. Di akhir Maret, di Amerika tercatat 2.200 orang mati karena corona. Itu pun belum tentu di Visum. Bulan Maret, kalau dikali 4, setahun 10.000 orang. Masih di bawah tingkat kematian akibat flu biasa tahun lalu, 34.000 orang. Tapi, propaganda lockdown begitu luar biasa, supaya ekonomi Amerika lumpuh. Sebab, dalangnya memang bukan pemerintah Amerika. Dalangnya bukan Donald Trump, melainkan para elit yang mengontrol para presiden di negara-negara maju. Para elit ini adalah globalis. Mereka tak peduli rakyat Amerika, ataupun rakyat negara-negara lainnya, mati karena virus ataupun perang. Sementara itu, perkembangan di Wuhan, tempat awal berjangkitnya virus, ketika video ini dibuat, sudah tidak ada lagi pasien baru corona. Sekitar separuh korban sembuh dengan obat-obatan tradisional Cina. Wuhan sendiri akan segera mencabut lockdown, bahkan saat video ini dibuat, sebagian tempat di Wuhan sudah mulai dibuka. Di sisi lain, seorang pemenang hadiah Nobel dari Departemen Biofisika Stanford, menganalisa perkembangan virus corona di seluruh dunia, dan mengatakan bahwa penanggulangan virus corona akan lebih cepat dari perkiraan orang. Yang diperlukan adalah penanggulangan panik dan paranoia kita sendiri. Kita akan baik-baik saja, katanya. Waspada tanpa harus ketakutan yang berlebihan, sebab kita tidak takut. Ini John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Stay safe. Salam be pro power. Selamat menikmati. Selamat menikmati.